Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Atakama adalah nama sebuah gurun yang terletak di Amerika Selatan, yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia, sehingga gurun ini dijuluki sebagai planet Mars di muka bumi. Bahkan, menurut studi yang dilakukan oleh NASA, Atakama adalah gurun terkering, dan dianggap sebagai gurun paling berbahaya di dunia. Selama puluhan tahun, beberapa bagian Atakama tidak pernah menerima hujan sama sekali. Rata-rata curah hujan di wilayah ini kurang dari 1 mm per tahunnya. Kekeringan yang ekstrim, disertai dengan rendahnya kehidupan organik, menjadikan Atakama sebagai tempat yang ideal untuk melakukan penelitian dan eksperimen terkait penjelajahan ke planet Mars. Para ilmuwan sering menggunakan Atakama sebagai analogi untuk mempelajari kemungkinan adanya kehidupan serta menciptakan teknologi yang relevan dengan penjelajahan planet lain. Gurun Atakama juga dikenal dengan suhu yang sangat ekstrim. Beberapa bagian gurun ini mengalami fluktuasi suhu yang signifikan antara siang dan malam hari. Pada siang hari, beberapa daerah di Atakama bisa memiliki suhu yang sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Sementara di malam hari, suhu di Atakama dapat turun secara signifikan. Perbedaan suhu antara siang dan malam bisa mencapai 20 hingga 30 derajat Celcius. Bagian pegunungan di Atakama, seperti Altiplano, yang terletak di ketinggian lebih tinggi dan mengalami suhu yang lebih rendah, suhu bisa mencapai di bawah titik beku pada malam hari, terutama ketika memasuki musim dingin. Gurun Atakama, yang terletak di bagian barat Laut Cili dan membentang sepanjang sekitar 1.600 km dari perbatasan Peru di utara, hingga pegunungan Andes di selatan. Atakama memiliki langskap yang sangat beragam, mulai dari gurun pasir yang sangat luas, hingga pegunungan tinggi dan dataran tinggi vulkanik. Gurun ini terkenal dengan formasi geologis yang menakjubkan. Kendati memiliki kondisi yang sangat keras, Atakama menawarkan kehidupan bagi beberapa organisme yang telah beradaptasi dengan ekosistem gurun yang sangat kering. Terdapat beberapa spesies tumbuhan dan hewan unik, yang dapat bertahan hidup di wilayah ini, termasuk kaktus, serangga khusus, dan burung-burung yang mampu bertahan dengan sedikit air. Di tengah gurun Atakama yang sangat kering, terdapat hutan kaktus tua yang menakjubkan, di mana beberapa di antaranya kaktus-kaktus ini diperkirakan berusia ratusan tahun. Mereka tumbuh perlahan dan berkembang dengan adaptasi unik untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras. Selain itu, salah satu daya tarik utama dari Atakama adalah lembah bulan, sebuah lanskap kering dan gersang yang memberikan pemandangan yang terlihat seperti permukaan bulan. Atakama juga memiliki sebuah danau garam bernama Salar de Atakama, yang merupakan salah satu danau garam yang terbesar di dunia. Danau ini terletak pada ketinggian sekitar 2.300 meter dengan luas sekitar 3.000 km persegi. Danau ini menjadi habitat bagi beberapa spesies unik, termasuk flamingo andes yang dikenal sangat langka. Gurun Atakama juga menyajikan formasi es yang disebut Kapur Tua. Kapur Tua merupakan tanaman pohon arokaria yang diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun, yang menjadikannya sebagai salah satu organisme tertua di muka bumi. Kendati memiliki kondisi yang sangat keras, Atakama memiliki beberapa sumber daya alam yang sangat penting. Kawasan ini memiliki kekayaan mineral yang berlimpah, termasuk tembaga, litium, natrium nitrat, perak, serta emas. Tembaga adalah salah satu sumber daya utama di wilayah ini, dengan adanya tambang-tambang besar yang menghasilkan produksi tembaga yang signifikan. Selain itu, Atakama juga memiliki salah satu cadangan litium terbesar di dunia, yang sangat penting untuk industri baterai dan energi terbarukan. Atakama adalah tempat di mana banyak tambang nitrat ditemukan. Natrium nitrat merupakan bahan yang digunakan dalam industri pupuk dan bahan peledak. Pada masa lalu, eksplotasi besar-besaran natrium nitrat telah terjadi di Atakama, kendati produksinya telah menurun seiring dengan perkembangan teknologi pupuk modern. Karena itu, tidak mengerankan jika terdapat berbagai tambang di sekitarnya. Salah satu tambang terkenal adalah tambang San Jose. Kendati Atakama dikenal sebagai gurun kering, kawasan ini memiliki sumber daya air tanah yang memiliki peran sangat krusial bagi kehidupan dan keberlanjutan pertanian, serta pemukiman manusia di area gurun ini. Atakama juga memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, terutama melalui pembangkit listrik tenaga surya dan energi angin. Matahari yang bersinar sepanjang tahun di gurun ini, menjadi rumah bagi beberapa proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Angin kencang juga hadir di beberapa bagian Atakama, memungkinkan pengembangan potensi energi angin. Di samping memiliki banyak sumber daya alam yang sangat penting, Atakama juga menjadi salah satu tempat dengan langit yang sangat cerah serta biru, disebabkan minimnya polusi dan lokasinya yang berada di dataran tinggi. Karena cerahnya langit di Atakama, kawasan ini sering digunakan sebagai lokasi observasi untuk melihat berbagai benda-benda langit. Terdapat beberapa observatorium terkenal di wilayah Atakama, termasuk observatorium paranormal yang dilengkapi dengan teleskop canggih. Observatorium ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penelitian astronomi, serta pemahaman tentang alam semesta. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,